Akhirnya guys, hari yang ditunggu-tunggu, kita mau balik lagi ke Laos. Tapi sebelumnya kita akan mampir ke Kuikang untuk ambil paspor aku yang sudah dilengkapi dengan residence permit. Ini penting karena kalau nggak bikin residence permit dulu, kita bisa keluar dari China tapi tidak bisa masuk lagi. Artinya aku harus bikin visa baru, balik lagi ke Jakarta. Jadi kita beresin dulu urusan dokumen aku, paralel sambil ngurus agent yang bakalan ngebantuin kita, custom clearance masukin mobil dari Laos ke China. Nah sebenarnya kita beruntung, kita cukup hoki bisa beresin semua dokumen itu dalam waktu satu minggu. Karena belajar dari pengalaman senior-senior, overlander yang udah ke China duluan, mereka itu butuh at least 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk daftar-daftar, ngasih rutenya mau lewat provins mana-mana aja, jadwalnya, entry pointnya mau lewat mana, keluarnya lewat mana, semuanya itu harus sesuai. Jadi nggak segampang kita masuk ke negara-negara Asia Tenggara, bawa karnet, masuk, atau pakai TM2, TM3, TM4 gitu, kayak di Thailand, nggak segampang itu. Jadi teman-teman yang ngejar-ngejar tiap hari, ya aku sih ngambil positifnya aja pada care sama si hoki, cuma tidak semudah itu, Ferguson. Jadi prosesnya ada ya. So, kita sekarang jalanin prosesnya, udah beres dokumen aku, terus si hoki juga harusnya udah beres karena kita jalannya paralel. Penjelasan mengenai biaya agentnya berapa, segala macemnya, apa yang dibutuhin, nanti aku ceritain di video yang khusus pada saat hoki udah keluar dari Laos dan masuk ke China aja ya. Sekarang kita tinggalin dulu mukui beserta delapan ekor ayam ini yang menunggu untuk dipotong. Nanti begitu mobil keluar dari Laos, kita langsung balik lagi ke sini, ngejar, kalau bisa sih sebelum Imlek kita udah sampai di sini ya, karena nggak enak juga kan sama papa-mamanya Alvin, mereka tuh biasa keluarga besar ngumpul semua, dan kita udah empat tahun nggak pernah balik sini. So, bye-bye ayam-ayam. See you soon. Daun buat chongce guys. Banyak ya, gede-gede. Di China, enaknya infrastruktur itu udah pada bagus, jadi desa-desa pun langsung terhubung dengan tol. Wah, ETC semua eh. Kita harus punya ETC dong. Ada. Kamu ada? Nih. Nah, mana? Kiri kuih ping, kanan pingan. Kuih lin ya? Ya, kuih lin ke kanan. Banyak yang request loh kuih lin. Padahal kita udah kenyang, tapi nggak apa-apa lah. Kuih lin cakep kok, boleh lah kita mampirin lagi. Si Hoki belum sampai di Kuih lin lagi. Ya, Hoki belum sampai di Kuih lin. Tapi banyak yang request kayak Uyghur, Xinjiang, itu kita kayaknya 3 bulan ini belum bisa fulfill guys. Karena... Tibet juga nggak bisa. Karena kita itu pada saat bikin izin masuk, udah harus ngasih tau kita akan lewat provins mana-mana aja. Itu udah diregister di masing-masing provins. Jadi kita nggak bisa, seenak kita main tiba-tiba, eh gue mau kesana nih, gue mau kesini nih, gitu. Gue ada request dari subscriber gue kesono sini. Nggak bisa guys. Jadi harus sesuai sama yang udah kita daftarin pada saat kita ngurus dokumensi Hoki di awal. 3 bulan ini kita request untuk 7 provins. Apa aja 7 provinsnya, Sam? Yunnan. Yunnan itu yang ada siswangbana, ada kuning, sejuan, sejuan itu asik-asik, sejuan makanannya asik-asik banget. Orang Indonesia suka itu makanan pedas. Dan hona? Kuih zhou. Kuih zhou, ada Fanqingsan, siapa? Ya. Ya, itu juga keren banget, gunungnya keren-keren banget. Dan Hunan. Hunan itu yang ada Changchia-chia bukan? Ya. Changchia-chia juga banyak yang request. Guangxi. Oh, Guangxi definitely ya. Kuih lin, yang shuo. Then, Guangzhou. Guangxi, Hainan. Oh, Hainan juga. Oh, Hainan banyak yang request. Karena banyak orang-orang Indonesia yang pindah ke sana. Ya. Dan Guangdong. Guangdong, oh ya. Guangdong. Guangdong itu jadi entrance, eh, jadi exit point kita ya. Ya. Kita harus keluar dulu setelah 3 bulan, baru nanti setelah 3 bulan itu kita masuk lagi. Nah, dari situ baru kita bisa request tuh provins mana-mana lagi yang mau kita visit. Jadi, prosedurnya seperti itu, guys. Bapak supir ngebut juga nyetirnya. Lancar ya jalanannya ya. Lancar banget. Bagus, mulus. Nggak ada jegluk-jegluknya. Jalanannya menurut. Nanti kalau ada rest area, kita mampirin ya, guys. Kita lihat-lihat yang namanya rest area di China. Kondisi toiletnya oke, guys. Terus bersih. Terus banyak. Kapasitas oke. Ini sink-nya. Quite oke. Buset, airnya dingin banget. Ada air panas, gratis. Nah, ini rest area. Mumpung di dalam aku kasih lihat videonya, kasih lihat gambarnya dari sini aja. Alvin udah loncat-loncat kedinginan. Banyak makanan juga di sini. Banyak pilihan makanan. Ada supermarket-nya juga. Eh, kokonya Alvin baru mau ke toilet. Ada kursi masaj. Jadi yang nyetir, capek, berjam-jam, bisa pijit-pijit dulu. Yang ngantuk tuh bisa dimasaj dulu. Siapa tau ketiduran kan? Bangun-bangun seger. Buset, ini anginnya, apa? Udaranya dingin banget. Nah, ada pom bensin di sini. Di sana. Aduh. Parkiran luas, luar biasa luasnya. Oh, ada RV. Itu, camper van. Enak juga nih di sini. Tapi dinginnya kurang manusiawi sih, guys. Aduh. Ada angin pula. Oh, 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 oh. Tuh, Alvin udah lompat-lompat aja tuh. Ini tangan kena angin juga udah setengah beku. Wuling? Belakangnya pendek ya? Kenapa? Kamu mau kita bekerja sama dengan Wuling, mah? Abis, Toyota kan susah dihubunginnya ya? Pakai Wuling aja apa ya? Maybe it's a good idea. Iya. Mungkin uang kita charge because mana udah ohos. Iya. Nah, yang itu camper van, guys. Di sini udah common banget orang pake kayak gitu. Gedein deh. Orang-orang pake kayak gini. Banyak banget kita temuin di jalan, di tol. Aku masuk mobil dulu, guys. Nggak kuat, dingin banget. Sampai di Kuikang, kita langsung ke Government Service Center dan ngambil paspor aku. Langsung kita lanjut ke stasiun kereta, guys. Yeay, aku berhasil ngorder sendiri. Bubble. Bubble tea. Hehehe, aku berhasil dong order sendiri. Hah? Aku tutup di sini. Kenapa? Boleh, boleh. Kamu mau ngecharge ya? Tantang sini, no. Bisa malu. Nggak mau, nggak ada senderan. Yang ini enak. Bangku nyempuk dan ada senderan. Di sini, bubble tea itu di mana-mana. Jadi KFC juga ada bubble tea, guys. Dan ini enaknya panas-panas. Di saat tangan sudah mulai membeku, paling enak pegang minuman panas-panas. Jadi, guys, berhubung ini musim mudik banget-banget. Lagi menjelang-menjelang Imlek. Udah H minus, udah tinggal seminggu lagi Imlek. Jadinya nyari tiket itu susah banget. Kita belum berhasil dapet tiket ke Laos lagi. Hari ini kita baru dapet tiketnya ke Nanning, ke ibu kota provinsinya Kuangsi. Jadi besok kita akan lanjutin perjalanan lagi. Sebenarnya bisa maksain, tapi gak ada tempat duduknya. Jadi berdiri gitu. Padahal kan keretanya cukup lama. Jadi kita pikir, yaudahlah hari ini ke Nanning aja. Sekaligus Alvin pengen nengokin emaknya lagi. Mamanya lagi di Nanning. Jadi besok baru kita lanjut lagi perjuangan kita nyampe ke Laos Border untuk bawa si Hoki masuk ke China. Ini kita di stasiun kereta, guys. Jadi tadi sebelum masuk. Kita masuk itu udah gak perlu pake tiket-tiket lagi. Sekarang semuanya online. Jadi kita tinggal tap, kita punya pasport. Atau kalau yang orang lokal sini, mereka pake ID card mereka. Kayak KTP gitu. Mereka tinggal tap aja. Udah langsung bisa masuk ke sini. Jadi mereka udah gak ada nge-print-nge-print tiket lagi. Terus masuk lewatin X-ray. Kalau seandainya bawa minum. Ini aku kan selalu bawa botol minum ya. Airnya ini, mereka harus lihat kita minum. Jadi disuruh minum seteguk. Kayaknya untuk make sure gak ada racun atau gimana lah. Entah gimana prosedur mereka. Yang jelas kita disuruh kalau kita bawa air minum, suruh minum seteguk gitu. Gak apa-apa, bawa minum gak apa-apa. Cuma suruh minum aja. Gitu. Agionya dapet biji ya. Lihat deh. Enggak liat nih? Oh iya ada-ada. Enak? Enak. Semua panggung biji. Nah masih tunggu kelihatan nih. Orang-orang pada mudik. Ini malah abis mudik. Mau keluar negeri ya? Iya. Kita mau ke Laos guys. Tapi malam ini kita baru dapet tiket sampai ke Naning aja. Karena tiket-tiket pada abis semua. Ayo. Besok kita lanjut lagi tapi gak bisa sampai Laos. Karena cuma dapet tiketnya sampai Sisuang Banna. Gila. Perjuangan banget guys cari tiket. Ini puncak-puncaknya musim mudik tuh. Gila ya. Semua orang mudik. Semacam lebaran guys kalau di Indonesia. Liburannya mereka nih. Libur panjang setahun sekali. Kalau tahun baruan biasa 31 Desember, 1 Januari gak ada apa-apa di sini. karena mereka gak celebrate itu. Tahun barunya sekarang ini. Di dalam kereta juga banyak yang berdiri guys. Jadi kalau tiket duduk itu udah habis terjual sebenarnya mereka bisa beli tiket yang berdiri. Cuma kalau perjalanannya panjang berasa juga berdiri. Gila segini penuhnya nih. Kalau di sini jangan terlalu berharap mereka akan ngantri ya guys. Oh ini nomor 7. Karena di sini ya gitu deh siapa cepat dia dapat. Gak usah capek-capek ngantri. Kalau lagi di sini yaudah ikutin aja gaya mereka. Sayang, kenapa kita cuma sampai nangning hari ini? Susah dapat ticket dulu sampai ke Sishong Banah. Even though ke Kunming. Kunming aja susah. Susah. Cuma tau kita mau beli sampai sana juga gak bisa. Udah gak ada tiket nih? Gak ada. Bisa liat di di hape deh. Oke. Nah, liat deh. Kita ini dari Kui Kang ke Nanning. Hmm. Sada Kui Kang ke Nanning. Dari Nanning langsung ke Kunming enggak ada. So, aku harus beli dari Nanning ke Baisho dulu. Hmm. Lalu Baisho ke Kunming. Hmm. Dan Kunming setelah Kunming baru Nah, Kunming ke Sishong Banah. Hmm. Ya. Nanti di Sishong Banah aku urus bisa aku. Kita baru bersama ke Laos. Wah, panjang ya perjuangan ya? Iya, kalau enggak kita enggak bisa sampai sana. Bagaimana nih? Oke. Ini jalan di desa, guys. Desa-desa gini jalanannya udah pada di Beton semua. Sampai, guys, kita di Nanning. Nanti di Nanti di Metro ya. Kenapa? Kita di Nanti di Metro kita. Oke. Sampai. Kita lanjut naik MRT, guys. Dan ini MRT-nya dari ujung ke ujungnya Nanning. Karena waktu tadi Alvin mau beli tiket stasiun yang kita tuju itu tiketnya udah pada habis. Jadi kita ke stasiun di Nanning juga satu city tapi beda beda arah. Jadi kita harus nyambung naik subway dari ujung ke ujung. Alvin beli tiketnya dulu di mesin. Sisi. Yuk. Seminggu menjelang Imlek, MRT yang di dalam kotanya sendiri udah sepi. Yang rame itu adalah kereta-kereta yang ke arah luar kota. Begitu sampai di Nanning kita langsung prioritas pertama nengokin mamanya Alvin yang udah jauh lebih mendingan udah energetik banget dan besok kita akan lanjutkan perjalanan lagi sampai ke Si Suangbana Lusa kita akan sampai di Laos, guys. Doakan semuanya lancar ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk ikutin terus petualangan kita. Sampai jumpa.